lebih banyak jazz gitu kan ngapain sih kau jualan ah kok kau sombong sih gak pernah lagi jalan sama kita sok sibuk Hai Sakti gimana kabarnya hari ini tanggal tanggal 19 Oktober hari ini aku ingin bercerita beberapa minggu ini yang aku pelajari yang aku dapatkan itu adalah ada teman yang tadinya dia karewat kau ngapain sih jualan tiba-tiba dia jualan misalnya minyak putus-kutus atau misalnya tiba-tiba dia jadi agensuransi padahal sebelumnya dia hanya bekerja banyak orang ketika menemui hal tersebut lebih banyak jazz ngapain sih kau jualan atau misalnya teman yang kita teman yang biasanya nongkrong sama kita misalnya nongkrong bareng misalnya di BK atau nonton bareng tiba-tiba teman tersebut lebih sering menolak ajarkan kita pasti hal yang pertama kita lakukan biasanya judge kita kok kau sombong sih gak pernah lagi jalan sama kita sok sibuk kita menemukan teman kita itu berubah kebanyakan kita ketika teman kita berubah dari biasanya kita lah ngejudge kenapa sih kok gitu ah tiba-tiba berubah itu adalah kebiasaan yang sering terjadi kita ngejudge karena teman kita berubah kita gak pernah mikirkan kenapa sih teman kita itu berubah itulah kenapa aku lebih tertarik dengan cerita artinya seperti apa ketika teman kita itu berubah aku lebih suka daripada kita ngejudge dia berubah tapi aku lebih suka bertanya untuk mengurangi kita ngejudge juga ya jadi ini teknik yang aku pakai untuk mengurangi ngejudge seorang lain artinya kita bertanya bertanya seperti apa kenapa sih kamu seperti itu atau boleh tahu gak kenapa tiba-tiba kamu misalnya udah gak pernah ngumpul lagi atau kenapa sih tiba-tiba kalian jualan eh kenapa sih tiba-tiba kamu jualan maka dia nanti pelan-pelan akan mulai cerita cerita bagaimana dulu yang dia cuma karyawan doang tiba-tiba jadi jualan atau cerita yang dia dulu nyong sering ngumpul sama kita tiba-tiba menarik diri disitu biasanya tersirat cerita yang gak akan pernah kita duga kenapa teman kita itu berubah karena biasanya yang merubah seseorang itu adalah rasa sakit atau pengalaman pahit atau cerita yang lainnya tapi kebanyakan yang aku jumpai adalah karena pengalaman buruk atau rasa sakit pain changes people mostly kebanyakan itu dan mereka akan cerita tentang pain mereka yang menyebabkan mereka berubah sikapnya dan hal itu yang selalu menarik buat aku pribadi untuk disimak daripada aku menjudge mereka karena dibalik sikap mereka yang berubah itu ternyata ada suatu kisah yang gak pernah kita duga yang bikin mereka itu berubah dan kita pun berubah pandangannya terhadap teman kita itu wajar dong teman kita itu berubah ternyata ada kisah dibalik itu entah dia punya suatu masalah atau hal yang lain aku gak tahu tapi kisah itu yang menurut aku lebih menarik daripada kita ngejudge teman kita tersebut that's why I love stories kisah dibalik mereka kenapa berubah dan mungkin aku gak bisa membantu mereka mengurangi pain mereka gitu tapi ketika mereka bercerita itu akan membantu mereka mengurangi sedikit memberikan kelegaan di hati mereka atau mungkin mereka gak bersedia bercerita gak apa-apa tapi ketika kita hanya bertanya eh gimana kabarmu hanya nemanin ngobrol-ngobrol hal yang gak penting itu sudah merupakan suatu butuh perhatian bagi teman kita mereka senang oh benar-benar teman aku diperhatikan gak usah gak usah tanya masalahnya ketika kita hanya bertanya bagaimana kabarnya mungkin yang gak kasih tau oh iya baik-baik-baik gitu itu merupakan sesuatu bentuk perhatian bagi teman kita lama-lama nanti tidak akan cerita sejadi itu yang aku ingin bagikan gitu apa pendapat aku teknik mengurangi judging orang judges people ya aku harap ketika kau sakti ini dengar video ini nonton video ini dunia lebih indah sekian time capsule L ini cerita tentang bagaimana pelajaran aku yang kedapatkan teknik untuk mengurangi judge seorang tapi lebih menanyakan kisah dibalik mereka stories always asking anything to me sekian dari selanjutnya sampai ketemu selamat menikmati